Hai ini dia mobil Chevrolet Blazer THC sport tahun 2000 dengan bergaya Raptor ini bukan kaca teman-teman tapi plat dari besi yang sudah dipastikan ini anti peluru saya jamin deh ini Sen ini Sen ini stoplame ini stoplame ini atlet nih yang tengah kuncinya ini unik sekali teman-teman di sini juga sudah dilengkapi dengan alarm ya tentu saja kita coba buka dulu nah kurang lebih seperti itu suaranya sekali lagi wuuh usut punya usut mobil ini juga sudah ditambahkan menjadi kurang lebih sekitar 40 cm ke bagian belakang wuuh keren kita coba dengar mesinnya mesinnya adem ayem mulus teman-teman tidak ada suara-suara yang mencurigakan ya wuuh gini mobil bener-bener keren tuh Hai Terima kasih telah menonton! 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 dikatakan ini hanya lampu variasi yang menyerupai lampu strobo teman-teman Oke di bagian bawah sini bempernya ini bempernya juga rapis ya benteng bempernya rapi kemudian plat nomornya juga D1142 IB bulan lima tahun 2023 ini kalengnya masih panjang teman-teman Oke kita coba lihat ke bagian samping bagian sampingnya ini masih sama ya seperti tadi di sini dilengkapi dengan lampu persen dan lampu problem kemudian lampu variasi juga headlamp nya masih sama kiri-kanan dari proyektor dan untuk pemantulan cahayanya masih terbuat dari akrilik teman-teman kita coba lihat di bagian atas ini di bagian atas ini sudah dilengkapi dengan variasi dari kap mesin ya di bagian disini sudah dibentuk atau dicetak menggunakan logo plus ya logo plus ini adalah logo resmi dari Opel atau Seprolet teman-teman seperti ini kurang lebih wuhh keren banget ya mobil ini gagah tampan dan berani pokoknya semua definisi dari kata-kata yang keren ada di mobil ini teman-teman kita coba lihat di bagian samping ya di bagian samping ini sudah dilengkapi dengan 1234 tentunya satu set Hai over fender yang berukuran besar ya ini dia mobil Seprolet Blazer THC Sport tahun 2000 dengan bergaya Raptor teman-teman ini bisa kita juga sebut dengan mobil monster ya lalu kita coba melihat di bagian ban di bagian ban ini sudah dilengkapi dengan ban open country ya dimana dia bermerek dari Toyo kemudian ini juga ada tulisan MT nah MT ini adalah mud terrain teman-temannya jadi ban-ban yang bertipe mud terrain itu diperuntukkan untuk melibas bebatuan melibas lumpur-lumpur melibas tanah-tanahan intinya buat semi-semi uproot ataupun uproot berat teman-teman ya kurang lebih seperti itu Oke di bagian velgnya ini juga sudah dilengkapi dengan ring berapa ini teman-teman ringnya ada yang tahu ini adalah ring 20 teman-teman ya Nah ring 20 ini biasanya dipakai untuk jenis-jenis mobil Pajero Sport Fortuner ya mobil-mobil besar pokoknya untuk tipe-tipe mobil yang modern di zaman sekarang Oke seperti itu ban velgnya ring 20 bannya Toyo ukuran 33 teman-teman kita coba lihat ke bagian dalam di bagian dalam ini juga sudah di boleh di body lift ya Nah ini ada sambungannya teflonnya disitu body liftnya kurang lebih sekitar 10-12 cm tinggi banget kan mobil ini Oke di bagian samping lagi disini juga sudah dilengkapi dengan satu set footstep yang dimana footstep ini berbahan besi baja tuh disini juga tersedia atau sudah dipasangi dengan jaring-jaring dimana untuk memudahkan penumpang atau pengemudi menginjak footstep nya teman-teman ya ini berwarna hitam dicat juga di bengkel kita pada Epochandise custom kemudian ini bobotnya Wah berat banget teman-teman kurang lebih ada lima sampai delapan kilo ini Oke ini bentuknya seperti ini ya seperti bentuk-bentuk modern ya tentunya karena ini mengusung konsep blazerraptor jadi penambahan footstep nya juga sedikit nyala nih teman-teman tapi masih enak dipandang dan masih berfungsi dengan baik Oke kita coba lihat di bagian atas dulu di bagian atas ini sudah dilengkapi dengan satu buah roof rack ya roof rack ini tentu saja buatan dari pada evokan DS custom juga yang dimana panjangnya ini mungkin kurang lebih sekitar 150 sampai 170 cm teman-teman disini juga sudah dilengkapi dengan lampu grill bar yang dimana ini tingginya kurang lebih sekitar 50 sampai 55 cm ya ini panjang banget dari pintu kanan supir sampai pintu kiri penumpang ini kurang lebih adalah satu meteran lebih ya 100 cm mohon maaf oke kita coba lihat di bagian samping masih di samping disini juga sudah dilengkapi dengan talang air yang dimana talang air ini berukuran besar ya untuk edukasi talang air opel blazer gitu itu ada tiga jenis dimana ada yang berukuran besar berukuran sedang dan berukuran slim fit biasanya jadi dia kecil cuman sampai sini kurang lebih memanjang kesini bersama dengan yang di belakang juga oke kita coba lihat ke bagian samping lagi nah ini yang paling menarik nih di bagian sampingnya ini sudah dilengkapi dengan plat ya ini bukan kaca teman-teman tapi plat dari besi yang sudah dipastikan ini anti peluru saya jamin deh ini ketebalan platnya kurang lebih ada sekitar 2 sampai 3 mili lah kurang lebih ya teman-teman ini pasti tebal banget ya yang jelas kemudian di bagian belakang di bagian belakang ini disini sudah dilengkapi dengan satu buah lampu stop lamp dan lampu sen tentunya disini juga sudah dilengkapi dengan covernya covernya ini yang menarik nih teman-teman ini terbuat dari besi yang dimana biasanya kan cover-cover untuk kampung itu terbuat dari plastik atau resin akan tetapi ini terbuat dari besi memang mobil ini anti badai kata om WN jadi peruntukan mobil ini juga mungkin bisa dibelang untuk semi-semi off-road modern ya di sisi lain kuat di lumpur dan tanah di jalanan terjal kemudian ini juga diberikan pengaman untuk di bagian part-part yang rawan teman-teman ya di sini juga nyambung ya ternyata ada lampu lagi di sebelah sini lampunya nyambung ke sebelah sini ya ini sen ini sen ini stop lamp ini stop lamp ini atret nih yang tengahnya jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 lampu yang terinstal di bagian kanan saja disini juga sama ya sudah di install tentunya kemudian di bagian damper nah ini yang paling menarik dampernya ini terbuat dari plat besi yang tentunya ini besi baja uh nih ini besi besi baja teman-teman tuh dari suaranya juga beda ini besi baja ini besi biasa ya tuh wah ini tebal banget jadi kalau misalnya teman-teman nabrak atau kita mobil ini nabrak yang jelas yang penyok itu yang ditabraknya teman-teman di sini juga sudah diungkapi dengan muffler Garson dan ini dia sudah dilas menggunakan dua pembuangan muffler dari mereknya Garson yang jelas mobil ini suaranya juga gahar banget mungkin penasaran dengan suaranya nanti kita coba dengerin suaranya ya oke kita coba lihat ke bagian samping kiri seperti ini kurang lebih menampakannya ya sekarang kita coba lihat ke bagian interior nih yang pasti penasaran juga kan tapi sebelum ke interior kita coba jelasin ke bagian spion dulu nah di bagian spion ini sudah diinstal dengan kaca yang dimana kaca ini berukuran besar sekali ya ini kurang lebih ada sekitar 25 cm tingginya dan lebarnya sekitar 10 cm sampai 12 cm temen-temen dan ini juga terbuat ya dudukan kaca ini terbuat dari besi dari besi plat yang ditekuk manual kemudian dilas menjadi seperti ini wuhh keren banget ya tuh ini juga temen-temen bisa request di bengkel pada epokan DS custom ya wipernya masih orisinil tapi untuk karetnya ini sudah diganti dengan wiper yang variasi Oke kita coba langsung lihat ke dalam bagian interior bagaimana interior dari mobil Raptor ini Wow ini dia interior dari mobil Raptor tahun 2000 yang bertipe DOHC sport ya kita coba di bagian backledding teman-teman di bagian backledding ini sudah dilengkapi atau dibalut dengan semi kulit yang berwarna putih ya ini warnanya putih cuman udah lama nggak dibersihin ya di bengkel kita maklum jadi warnanya sedikit menguning ini tinggal dipoles aja teman-teman kalau mau bersih ma ya kemudian di sini juga juga dilengkapi dengan panel-panel dari power window kemudian dari handle ini masih masih original tentunya ya tuh ternyata di blazer DOHC sport ini seperti Montera ya backleddingnya ini ini masih ada yang bludru bludru kita coba lihat ke bagian interior dalam nah joknya ini dipadu padankan dengan warna hitam putih dan putih langsat ya ini bisa kita sebut dengan putih langsat teman-teman ya karena warna putihnya ini sedikit menguning dan disini juga dilengkapi dengan satu buah dashboard yang dimana ini juga sudah dibalut dengan warna putih langsat yang kerennya lagi disini sudah terinstal double din dan touch screen teman-teman jadi tinggal pencet-pencet aja kalau misalnya kita mau pilih-pilih musik ataupun nonton video disini juga bisa ya ini udah besar ya tuh layarnya besar ya disini juga sudah dilengkapi dengan dashboard besar yang dimana ini biasanya diperuntukkan buat talkie talkie ya kalau jarak-jarak touring biasanya orang-orang pakai kayak gini nih buat ngabalin teman-teman yang ada di belakang atau di depan ya konsul boxnya juga sudah terinstal dengan rapi tuh joknya sudah dibalut dengan kain atau kulit semi sintetis kemudian setirnya masih orisinil dan yang pasti penampakan dari mobil separate blazer ini keren banget temen-temen nih di bagian atasnya juga kokpitnya masih lengkap kemudian di bagian belakang kita coba lihat yuk kita tutup dulu teman-teman uh enak juga pintunya ya uh nah di bagian belakang sini backlightingnya kurang lebih seperti ini masih sama warnanya masih selaras dengan yang bagian depan di bagian dalamnya seperti ini kurang lebih ya joknya masih sama akan tetapi ini sepertinya jok yang berjenis atau biasanya dipakai untuk jok tipe SOHC Montera ya teman-teman Opel atau Seprolite Montera itu joknya biasanya satu garis kalau di OHC biasanya dia dua garis nah mungkin ya Abah Didin sengaja membuat atau memodifikasi jok ini menjadi satu garis teman-teman oh ternyata di belakangnya juga masih ada jok teman-teman tuh oh keren kan jadi di blazer raptor ini untuk di bagian joknya terdapat satu dua tiga tiga baris yang dimana kalau kita hitung ini bisa saja ditumpangi dengan kurang lebih ya delapan orang maksimal teman-teman tuh ini di belakang ini masih masih bisa dibikin buat tempat duduk ya tapi untuk di bagian plafon ini pasti kepala kita kena nih kalau orang dewasa yang duduk makanya mungkin dari kursinya juga ini kan sedikit pendek ya kepalanya jadi ini peruntukannya mungkin buat anak kecil ya nah kurang lebih seperti ini penampakan dari interior atau kabin di mobil opel atau separate blazer modifikasi raptor keluaran tahun 2000-an ya teman-teman kurang lebih seperti itu nah bagaimana sih bagian mesinnya buat yang penasaran ya kita coba lihat bagian mesinnya kita coba tutup dulu pintu-pintunya supaya lebih rapat ini sepertinya mohon maaf ini plat deh kayaknya ya bukan dari resin atau plastik ini plat tentunya teman-teman tuh kita coba lihat di bagian mesin ya oke kita buka dulu seperti ini ya tuasnya nah seperti ini kurang lebih di bagian dapur pacu ya teman-teman atau bagian mesin dari obel atau separate blazer modif raptor keluaran tahun 2000 mesin ini bertipe mesin DOHC sport yang dimana mesin ini dilengkapi dengan double kartu ya sesuai namanya DOHC double overhead camset oke kita coba lihat satu persatu di bagian partnya di sini sudah dilengkapi dengan satu set filter udara akan tetapi filter udara ini sepertinya belum terinstall dengan sempurna ya karena di sambungan ini juga tidak ada ya jadi mungkin ini masih dalam tahap service ini kabel-kabel dari keceutan kemudian di sini juga ada thermosuit dari AC kemudian di sini juga ada adaptor ini adaptor apa ya teman-teman Oh ini adaptor dari lampu ya lampunya udah hid atau heat kemudian seperti biasa coilnya selalu dipindahkan ke atas ya itu tradisi dari Pak Depokan next custom tentunya mesinnya kering ya sudah pasti 100% kering kompresor AC nya juga menggunakan merek Sundain kemudian dari reservoirnya masih original dan ini pasti menggunakan air atau radiator coolant nya ini bukan dari air sumur ya kemudian dari bagian aki ini merek delkor yang dimana kapasitasnya itu adalah 62 ampere per hold jadi ini akinya besar juga ya dayanya kemudian di master rem ini masih original poster rem juga masih original belum terdapat sambungan-sambungan atau bekas-bekas congkelan ya yang sudah pasti poster rem ini belum pernah dibongkar tentunya ya kemudian di sini juga ada wadah dari Oh ini kurang kurang padat ya teman-teman kita tuh dulu wadah dari oli power steering ya wadah dari oli power steering ini seperti ini bentuknya ini masih original kita tutup dulu ini juga ada master rem master remnya masih original kemudian di sini ada ICM ya ICM nya seperti ini sudah dimodifikasi kemudian di sini juga ada klakson sepertinya teman-teman oke ini klakson tambahan ya oke kurang lebih seperti itu radiatornya masih original ya seperti inilah penampakan dari mobil atau separate blazer Raptor teman-teman ini dia mobil kebanggaan dari bengkel pada epokan DS custom yang dimana mobil ini full dimodifikasi di bengkelnya pada epokan DS custom buat teman-teman yang penasaran gimana sih suara dari mobil Raptor ini disini saya sudah menggandeng kuncinya ya tentunya kuncinya ini unik sekali teman-teman disini juga sudah dilengkapi dengan alarm ya tentu saja kita coba buka dulu nah kurang lebih seperti itu suaranya ya sekali lagi keren kan kita coba langsung starter mobil ini seperti apa suaranya teman-teman ya kita coba starter bismillahirrohmanirrohim saya naik dulu oke ini kuncinya disini seperti biasa ya oke indikatornya masih pada normal ya temperatur dari baterai kemudian dari pelampung bensin ya dan RPM nya ini masih diangka 235 ribuan kemudian dari tegangan baterainya juga masih aktif ini juga helikopter dan check gas nya juga masih aktif dan kemudian tegangan olinya juga atau temperatur olinya masih aktif tentunya ya kita coba dulu netral kan teman-teman siapa tahu masuk gigi nanti nggak jelok lagi ya kita netralkan kita rem tangan dulu oke ini sudah netral kita coba injak kupling ya barangkali masih masuk gigi ya seperti ini penampakannya kita coba langsung starter bismillahirrohmanirrohim suaranya adem sekali teman-teman bisa denger nggak oke ini suaranya dari dalam kabin kurang lebih seperti ini kita coba injak pedal gasnya teman-teman enak sekali ya kita coba lihat atau dengar di bagian luarnya lembut sekali ya meskipun tampilannya gahar tapi suaranya ini masih enak didengar oke seperti ini suaranya teman-teman muflernya ini menggunakan merek dari Garson jadi sangat-sangat lembut ya dari nilai DB nya juga ini sangat rendah jadi tidak mengganggu atau tidak membisingkan pengguna jalan yang lain teman-teman tentunya oke kita coba dengar dulu wuhh ini mobil benar-benar keren ya usut punya usut mobil ini juga sudah ditambahkan menjadi kurang lebih sekitar 40 cm ke bagian belakang jadi ada penambahan bodi sekitar 40 cm ke bagian belakang oke di bagian samping juga ada penambahan atau pelebarannya kurang lebih 12 cm karena ini melebarkan atau melibatkan dari footstep ya dan ban juga yang berukuran 33 dengan ring 20 teman-teman wuhh keren kita coba dengar mesinnya mesinnya adem ayem mulus teman-teman tidak ada suara-suara yang mencurigakan ya wuhh ini mobil benar-benar keren tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati